Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah Yang saya hormati Bapak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPRRI Republik Indonesia, Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sustan Miji, Yasan Sustan Hamid, para narasumber, para peserta virtual di sore hari ini Berkaitan dengan permasalahan yang beberapa akhir-akhir ini cukup menghangat terhadap statement yang dilakukan oleh seorang tokoh, Bapak Hendro Prionong, saya kira sudah cukup jelas Namun ada beberapa yang harus menjadi perhatian kita bahwa negara Republik Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945 itu kita baru merdeka secara pernyataan kemerdekaan Tapi sebenarnya pada waktu itu kita masih secara kedaulatan belum diakui oleh negara-negara internasional Hanya ada beberapa yang memberikan pengakuan Makanya di dalam perjuangan itu tentu tidak hanya perjuangan fisik Yang dari 1945 sampai 1949 itu kan pergolakan-pergolakan yang cukup sangat besar Makanya peran Sultan Hamid disini kalau ada yang mengatakan bahwa beliau itu bukan seorang tidak selayaknya menjadi pahlawan Atau tidak diakui terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau Saya kira boleh dikatakan tidak membaca juga sejarah terhadap perjuangan beliau Kita lihat tahun 1949 tahun terjadinya KMB tanggal 27 Desember itu Awal mulanya perundingan-perundingan yang mengarah kepada kedaulatan Republik Indonesia Sehingga disitu peran Sultan Hamid di KMB itu yang mewakili negara-negara Kalau tidak ada peran Sultan Hamid untuk menyetujui pada saat itu kemerdekaan mungkin belum berawal kita untuk merdeka Padahal kalau beliau dikatakan sebagai seorang yang kenil, seorang yang loyal terhadap negara Belanda Seharusnya beliau tidak menyetujui terhadap kedaulatan Republik pada 27 Desember itu Kenapa? Karena Belanda cukup kuat, masih punya kekuatan Bahkan kalau kita lihat setelah itu pada agresi pertama, agresi kedua Di mana pejuang-pejuang kita, para tokoh-tokoh kita pada saat itu tersudut Karena Jepang sudah tersudut, bahkan Bung Hatta dan Bung Karno diasingkan ke Mento Sehingga dengan demikian Sultan Hamid kembali mengadakan bekabolorasi kepada tokoh-tokoh bangsa itu Bahkan beliau yang pertama menjenguk Sukarno pada waktu itu mengajak kembali melakukan perunding-perundingan Sehingga terjadi perundingan-perundingan yang dilakukan pada waktu itu Di mana terjadi Den Haag dan sebagainya sampai menuju negara RIS Yang waktu itu menjadinya negara Republik Indonesia Serikat Tapi tetap juga Bung Karno yang menjadi presiden pada waktu itu Ini satu hal yang kita harus lihat dari sisi perjuangan ini Sehingga pada waktu itu beliau sebagai ketua BFO Sehingga menjadilah Indonesia Serikat sampai 1949 Tetapi kita sudah mempunyai keutuhan, kedaulatan diakui sebagai negara Republik Indonesia Walaupun bersikat federalis Namun yang demikian pada saat integrasi Nasir pada waktu itu 1949 sampai 1950 kita kembali menjadi negara kesatuan Di sini memang ada perbedaan kalau melihat ini Tetapi saya kira itu wajar dalam rangat konsepsi pemikiran terhadap bentuk negara Sultan Hamid kalau kita lihat di dalam peledonya Beliau bukan tidak menyetujui negara kesatuan kalau itu Tetapi beliau inginnya diproses secara hukum Ada memorandum yang mengatakan bahwa atas persetujuan menjadi negara kesatuan itu Dari negara RIS itu menjadi negara kesatuan Ada kedaulatan dari rakyat untuk menyerahkan itu Namun dengan demikian beliau tetap menerima itu Bahkan di dalam peledonya kalau kita lihat Beliau tetap akan memberikan subangsi terhadap bangsa dan negara Apakah beliau diatakan bersalah di dalam sidang itu Tapi beliau tetap akan memberikan subangsinya terhadap negara kesatuan Negara Republik Indonesia yang sah Jadi saya lihat dari sisi ini ya wajar Kalau tadi ada mengatakan Pak Hendro mengatakan dia seorang federalis Federalis pada waktu itu Bung Hatta juga pengaduk federalis Memang ada perbedaan tokoh-tokoh bangsa yuk Negara ini kan dalam keadaan mencari bentuk Sehingga dengan demikian setelah terjadinya apa yang dilakukan itu Kesimpulan saya karena persoalan ini sebenarnya kalau dilihat adalah persoalan politik Bagaimana setelah bebas dari menjalani hukum itu Pada saat 8 tahun kemudian setelah dia dihukum Kalau tidak salah 8 tahun Kemudian ada menghadiri pacara ngaben Bapaknya anak agung gede di Bali Dengan bertemu dengan tokoh-tokoh Pergerakan pada waktu itu Beliau kembali lagi dituduh sebagai akan melakukan makar Untuk negara Ini saya kira sebenarnya kalau berkaitan dengan perusahaan politik Tidak harusnya kita menghilangkan terhadap jasa seseorang Kalau beliau tidak cinta terhadap tenaga air Tidak bersubangsi terhadap bangsa dan negara Dengan memikirkan, memberikan tenaga dan pikirannya Untuk membuat suatu lambang negara Yang menjadi pemersatu kita pada saat ini Sehingga kita bisa bersatu Ini tidak mungkin beliau akan lakukan Kalau beliau tidak mencintai terhadap republik ini Ini tentu merupakan suatu antitesa berkaitan apa yang dilakukan Yang disampaikan bagi orang-orang yang berbeda Kalau kita ingin melihat juga perbedaan-perbedaan Para tokoh-tokoh bangsa ini Muhammad Ayamin pernah berbeda dengan Soekarno Tan Malaka lebih lagi Berbeda secara ideologis Tapi masih di pada saat Bung Karno Masih beliau diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional Banyak lagi bangsa-bangsa kita Kalau kita mau lihat tidak ada juga yang bersih Terhadap negara Republik Indonesia ini Dalam rangka perbedaan-perbedaan itu Langsung kita menjustice seseorang Bahwa seseorang itu merupakan bagian daripada orang itu Nah ini repot ini Kalau kita lihat semua tokoh bangsa ini Maksudnya kalau Bung Karno dekat dengan Samaun Dekat dengan Nyoto Apa kita harus justice beliau akan juga sama terhadap pandangan Nyoto Tidak Beliau sebagai pendiri bangsa Ini merupakan satu hal yang harus menjadi renungan bagi kita Terhadap ini Artinya saya sepakat Tadi apa dikatakan oleh Pak Hidayat Nur Wahid Jas merah Jangan meninggalkan jasa-jasa Jasa-jasa pahlawan Mardekanya Republik Indonesia Pergerakan-pergerakan itu Memang awal mulanya ya dari Kerajaan, dari para ulama, para santri pada waktu itu Bahu-bahu untuk menerikakan Republik ini Untuk melepaskan Daripada penjajahan Ketika mereka-mardekanya memang Dari konsepsi terhadap Bentuk terhadap itu Memang berbeda-beda Wajar saja pada saat awal Bahkan kemarin Setelah reformasi juga Pak Amin Raiz masih Menyampaikan konsep terhadap pedera Tapi saya kira Itu semua merupakan kajian Ilmiah Kajian sejarah Tetapi kita sekarang sudah Tidak lagi kita Pada tatanan Kita untuk beri cara Masalah bentuk negara Kita sudah menjadikan sudah final Terhadap negara-negara Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia Kita tidak lagi berpikir Untuk membentuk negara-negara lain Saya kira itu Saya sampaikan dalam kesempatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh